Kedua pelaku penyerang anggota kepolisian yang menjaga bank di Poso, Sulawesi Tengah pada rirabu tanggal 15 April 2020 pagi diketahui telah tewas. Kabit Humas Polda Sulteng, Kompas Didik Supranoto mengatakan bahwa sebelumnya polisi mengejar pelaku yang sempat melarikan diri seusai melakukan aksinya tersebut. Dikutip dari kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Didik Supranoto saat dihubungi pada rirabu tanggal 15 April 2020. Disebutkan bahwa kedua pelaku meninggal dunia pada pukul 13 siang, namun Didik belum merinci penyebab tewasnya mereka. Disebutkan oleh Didik bahwa kedua pelaku itu merupakan anggota kelompok teroris Muhajidin Indonesia Timur atau MIT, pimpinan Ali Kalora. Disebutkan bahwa kedua pelaku bernama Muis Fahron alias Abdullah dan juga Ali alias Darwin Gobello. Menurutnya, kedua pelaku itu masuk dalam daftar pencarian orang. Didik menambahkan polisi pun akan terus mengejar anggota kelompok tersebut. Akan tetapi, ia mengaku belum memiliki data tentang berapa anggota kelompok MIT yang tersisa. Diberitakan sebelumnya, kedua pelaku menyerang dua anggota polisi yang berjaga di sebuah bank di Poso, Sulawesi Tengah dan terjadi baku tembak. Akibat kejadian tersebut, seorang anggota polisi pun mengalami luka tembak dan kini sedang dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!